Pemirsa calon Presiden Anies Baswedan hari ini melakukan kampanye akbar di wilayah Tangerang, Banten. Anies hadir dalam kegiatan senam masal yang digelar ribuan pendukungnya. Calon Presiden nomor urut satu Anies Rashid Baswedan mengawali kampanye akbar pada hari ini di lapangan Pinang, Tangerang, Banten. Anies hadir di lokasi sekitar pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Ribuan relawan pendukung pasangan calon nomor urut satu antusias menyambut kehadiran Anies. Tampak hadir di lokasi kampanye akbar mendampingi Anies, Ketua DPW Nasdem Banten Wahidin Halim. Saat hadir di depan ribuan pendukungnya, Anies menyampaikan orasi politiknya. Ia berpesan soal perubahan untuk Indonesia. Saya rasa gini, tema nanti malam juga tema yang Gus Imin sangat dekat. Apalagi terkait dengan pangan, pertanian itu sesuatu yang selama ini jadi fokusnya. Jadi saya optimis bahwa nanti malam rakyat Indonesia akan ikut merasakan bahwa gagasan yang dibawa oleh pasangan Anies Muhaimin adalah gagasan untuk memamurkan semuanya. Anies mengapresiasi ribuan warga Banten pendukungnya yang hadir secara sukarela dan swadaya tanpa dikoordinir sejumlah pihak dalam kegiatan ini. Dalam kesempatan bertemu dengan awak media, Anies optimistis bahwa calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar siap untuk tampil baik dalam debat keempat pilpres malam ini. Usai menghadiri kegiatan senam masal di Tangerang, Banten, Anies juga dijadwalkan akan melakukan kampanye akbar secara terpisah dengan pasangannya Muhaimin Iskandar agar dapat lebih menjangkau banyak wilayah. Dari Tangerang, Banten, Agam Rizki, M. Isyak, TV One mengabarkan. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut satu di hari kampanye akbar pertama hadir di Tangerang, Banten. Anies menyapa ribuan pendukungnya yang menggelar senam masal. Informasinya akan langsung disampaikan oleh rekan kami, ada Rusdi Muslim. Rusdi, poin-poin apa saja yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam kampanye hari ini? Ya, Gita-Gita serta pemirsa selamat pagi dapat saya kabarkan dari lapangan Cepak Bola Pinang. Dimana memang pagi tadi, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan melakukan kampanye akbar terbuka dengan melakukan senam masal di lapangan Cepak Bola Pinang. Dimana pada kampanye ini di hari ribuan simpatisan yang datang dari berbagai filosof. Anies berterima kasih kepada simpatisan yang tanpa dikoordinasi tapi datang ke tempat lapangan terbuka kampanye akbar. Dalam orasi akbarnya Anies memberikan kampanye sambutan perubahan dimana dia menyinggung terkait masih mahalnya harga sembako, pangan, serta pendidikan. Untuk itu Anies berharap dapat terpilih pada pemilu nanti. Sampai itu juga Anies sempat ditanya dengan rekan-rekan media bagaimana kesiapan dari wakil presiden nomor urut satu dalam debat Cawapres nanti malam. Anies berharap Cahimin mampu memberikan yang terbaik karena memang dalam tema nanti yaitu berupa terkait masalah tema sumber daya alam, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan. Anies berharap para relawan mampu memenuhi untuk menang di Banten satu ini. Demikian, gila kita.